Selain dinilai mengakibatkan kemacetan, tidak sedikit orang menilai keberadaan pasar dadakan mengganggu keindahan kota. Menyikapi hal itu, Direktur Utama PD Pasar Makassaraya, Basdir, merencana akan menertibkan pasar liar di beberapa lokasi. Ditemukan sejumlah pasar dadakan yang kehadirannya mengganggu para pengguna jalan. Hal itu karena para pedagang kerap menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Tidak hanya itu, di beberapa pasar tradisional ditemukan pula pasar tumpah, di mana para pedagang tidak hanya berjualan di dalam los atau kios yang telah disediakan, namun juga sampai ke sisi jalan. Basdir menegaskan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk membicarakan persoalan tersebut. Terlebih menurut Basdir, penertiban pasar dadakan bukan semata tanggung jawab PD Pasar, melainkan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Muncul apalagi menggunakan median jalan itu kan sering menimbulkan kemacetan, sehingga sebenarnya itu menjadi tanggung jawab banyak pihak. Selain kami dari PD Pasar dalam hal pembinaannya, juga ada penguasa wilayah dalam hal ini kecamatan, kemudian pihak perhubungan untuk mengurusi kemacetannya dan Satpol PP dalam hal penerakan perdanya. Ini memang saya baru kurang lebih dua minggu di sini itu belum melakukan koordinasi terkait persoalan itu, tetapi kalau memang ini dianggap bahwa sebuah hal yang merugikan atau mengganggu masyarakat lain, tentu PD Pasar harus mengambil peran untuk meminimalisir hal-hal negatif yang ditimbulkan. Basdir menambahkan pihaknya tidak bisa serta-merta menindaki pasar dadakan dengan alasan menyangkut kehidupan mereka, sehingga pihaknya akan mencarikan solusi yang tidak merugikan.